Kalau anda bingung disaat banyak uang palsu Gak usah anda bingung mencari tau tentang apa itu uang palsu Cukup anda bener-bener belajar mengenali uang asli Maka uang palsu pasti anda buang sendiri Gitu loh Akidah anda sudah bener Sudahlah begitu Makala ada ustaz mengundang disini Ustaz yang mana dia? Dia wujud ditambah kok enggak dia? Oh enggak Yuk ngapain bawa kesini? Untuk menubuhkan cinta Kepada Sang Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Camat Sindangbarang Pak Buya Yahya Yang saya ingin pertanyakan Tadi sudah disampaikan kita harus menghormati guru Menyambung juga tadi dari Pertanyaan Pak Ustaz Yang sekarang sedang merebak di Mensos Bagaimana kalau gurunya itu seperti Panji Gumilang Pak Apakah harus kelain hati atau bagaimana itu? Aljaitun itu Pak Terima kasih Pak Buya Kebenaran itu sudah jelas Di masyarakat kita Yaitu apa yang diajarkan oleh guru-guru kita Maka jangan gampang terpesona Apalagi urusan akidah Terlepas dari Pak Syabadi Sebut tadi Saya tidak Saya tidak Tidak fokus kepada ABC Akan tapi kami fokus kepada Anda Di masyarakat kita sudah akidah benar Itu yang perlu kita pegangi Anda semuanya ingat ini Allah wujudki Sudah Itu namanya adalah dasar-dasar akidah as'ariyah Anda tahu itu Ini adalah Cukuplah Anda tidak usah terpesona dengan macam-macam Makanya Pokoknya begini sandarnya Guru apapun Dimanapun Sehebat apapun Semuanya Jika mereka tidak mengukuhkan Apa yang Anda ketahui selama ini Hati-hati Saya tidak mengatakan mereka pasti sesat Akan tapi Anda tidak perlu Bingung-bingung mencari orang-orang seperti itu Siapapun Sudah jelas Ya sudah repot Saya tidak menunjuk si ICBCC Banyak orang Ada seribu orang Begini-begini Macam-macam Tapi sederhana Mungkin akan Anda hadirkan di majlis ini Cukup dites Anda mengukuhkan sifat 20 atau tidak Anda asyari atau tidak Kalau Aduh Ntar Ngapain ngaji di sini Anda bawa apa Anda tidak punya apa-apa Karena kita perlu mengembalikan orang pada akidah Yang sudah memasyarakat Siapa yang dapat Lalu hujan di tambah Kok tidak ada Saya akan kembali ke situ Terserah namanya siapa Abdu ini Itu terserah Saya ini penting tentang nama-nama Apa santri mana Mudah apa Ini Anda rambu-rambu Kalau orang yang tidak berakidah Akidah Al-Suna wa Jemaah syariah Anda memasukkan ke tempat ini Anda berjabat Seorang jamat Anda seorang pengurus masjid Anda seorang gubernur Anda akan mengganggu umat Kan begitu Anda sudah benar akidahnya Kalau sudah benar Sudah selesai Jadi begini gambarannya Kalau di saat Kalau Anda bingung Di saat banyak uang palsu Tidak usah Anda bingung Mencari tahu Tentang apa itu uang palsu Cukup Anda benar-benar belajar Mengenali uang asli Maka uang palsu Pasti Anda buang sendiri Gitu loh Akidah Anda sudah benar Al-Suna wa Jemaah syariah Sudahlah begitu Maka kalau ada ustaz mengundang di sini Ustaz dimana Manhajah gimana dia Dia wujud ditambah Kok tidak dia Oh enggak Ngapain bahwa ke sini Suruh ngapain ke sini Uang akidahnya beda dengan kita Sudah selesai Mau apa lagi Wah dia mesur terkenal Enak ngomongnya Masalah orang ngonok ngomong Bahkan ngomong Penjual jamu juga ada yang pintar ngomong kan Banyak orang ngomong Di agama lain pun juga Orang pandai ceramah Orang istri ada pandai ceramah Orang Hindu juga ada pandai ceramah Ada pandai ceramah Ada seorang politikus yang pandai ceramah Urusannya bukan pintar ngomongnya Dia punya dasar agidah benar atau tidak Tanpa kita merendahkan siapapun Ingat Cuma kita punya rambu-rambu dong Saya tidak merendahkan orang agidah beda Tidak Tapi kami memudahkan kepada orang awam Bahwasannya Kita orang awam Cukuplah Dengan apa yang selama ini sudah kita ketahui Itu harus kita jadikan rambu-rambu Kalau Anda punya rambu-rambu ini sederhana Tidak usah bagaimana pendapat punya tentang ustad ini Oh tidak usah Anda tanya saja dengan ilmu Anda Dia punya sifat 20 Tidak Sudah ngapain di bawah dia Selesai Terserah nanti namanya Ini adalah rambu-rambu yang paling hebat Yang kita hadirkan Dan saya yakin dengan agidah Sudah wajah ma'asyariah Saya yakini Hidup mati saya itu Dan saya bisa menjelaskan Kalau ada yang bertanya Saya hanya Ayo Gitu loh Karena agidah saya itu lebih mahal dari diri saya Agidah saya iman saya Seperti itu Terima kasih Bacamat ini Masya Allah Ini camat percontohan Masya Allah Makasih yang lainnya Mohon maaf Allah dan Misra Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam Terima kasih telah menonton!